Halo, hari ini saya mau room tour di salah satu penginapan dikelola oleh bisnisnya temen saya, WeStay ya. Nah, totalnya sih sebenarnya ada 75 homestay, tapi aku minta beberapa, aku akan review beberapa dari homestaynya. Nah, sekarang aku udah sampai di CC2 kalau nggak salah, condong catur 2. Nah, ini adalah homestay yang dikelola oleh WeStay ya. Ada 2 kamar, ada 2 kamar, kemudian ruang tamu, pantry juga ada, tempat, apa namanya, masak gitu ya. Nah, kita langsung aja room tournya. Nah, ini salah satu homestay yang ada di Jogja ya, dikelola oleh WeStay. Dari 75, di tahun 2017, bulan Maret ini, total 75 homestay. Lihat nih ya, tempatnya udah bersih. Kemudian, banyak fasilitasnya juga. Salah satunya kalau teman-teman kesini, kemudian pakaian basah, atau teman-teman waktu paginya mencuci, dan siang harinya pergi buat traveling gitu, teman-teman bisa menjemur di sini dulu nih. Atau teman-teman lagi keringetan gitu, nah nih, bisa nih teman-teman, jaket, bajunya bisa dijemur di sini, disediain, tempat buat jemurnya. Fasilitasnya sih, di depan, itu udah kelihatan nih, udah disampaikan. Ada televisi, AC, TV, kompor, lampu, dan sebagainya. Nah, ini kita masuk ke ruang depannya, itu Mbak Tri yang mengelola juga di ruang tamu. Ada dua kasur ya, dua kasur di sini. Jadi, teman-teman kalau misalkan tengkel homestay ini, teman-teman bisa berbanyak orang. Maksimal kalau nggak salah 10 orang ya. Nah, di sini ada dua kasur di ruang depan sini. Jadi, waktu malam, waktu teman-teman mau istirahat, teman-teman bisa pakai ini sama ini nih. Buat tidurnya, jendelanya, ventilasinya enak banget. Jadi, memang seger suasanaan jocsianya. Oh ya, sorry, berisik banget soalnya di sebelah, di dekat masjid, ada yang baru bangun, lagi membangun sesuatu lah. Nah, ini lagi memotong-motong besikanya. Oke, ini di ruang depannya ya, ruang depannya. Nah, aku lihat ya, ini sama satu CS-nya. Customer Service-nya, kemudian customer service juga. Nah, ini namanya Ardan. Ini yang namanya Ardan, dia yang punya Wistay. Hari ini dia mau ke Semarang gitu, dan aku dicampakkan sendirian di sini. Nah, kita masuk langsung kita ke dapur, sisi dapur. Nah, di sini ada galon. Itu nanti sudah disediain galon. Jadi, teman-teman aman, tenang. Tidak harus ke Indomaret buat beli aqua lagi. Karena di sini sudah disediain minuman air galon. Oke, ini dia kamar. Oh, ini adalah dapurnya. Nih, jadi teman-teman kalau memang benar-benar ke Jogja ingin hemat gitu. Di Wistay yang WD4, itu disediain rice cooker. Ini sudah disediain rice cooker. Jadi, teman-teman bisa masak nasi di sini. Kemudian, sediain kompor. Nah, ini dia. Ini sudah berkakas peralatan masak. Sudah ada piring. Juga ada nih. Piringnya sudah ada. Sendok. Kemudian, panci, wajan. Nah, ini gas-nya. Gas-nya memang gede ya, teman-teman. Gitu. Yang 14 kilo ya. Yang 14 kilo. Dan ini, free. Oke, kita coba masuk di kamar yang pertama ya. Di homes-nya. Wow. Oke. Toiletnya bersih, teman-teman. Nih, aku baru masuk. Memang salah satu yang terpenting di penginapan itu adalah, selain tempat tidur ya, itu adalah toiletnya. Toiletnya kalau sudah bersih gini kan enak nih. Oke, oh nih. Oh, ada shower juga. Jadi, teman-teman mandi di homestay ini. Ini homestay WD4 gitu ya. Di homestay, di we stay, itu kodenya adalah WD4. Nah, ini kamar mandinya ya, teman-teman. Kita coba peruntur lagi. Oke, ini kamar tidurnya. Lihat nih. Ini bantal. Bantal-bantarnya disiapin di sini, benar-benar bersih. Sudah dicuci. Nih, ada 3 bantal di sini. Yang bisa digunakan. Kemudian, remote-remote semuanya ditata di sini. Why? What the hell? Aku melihat sesuatu, teman-teman. Aku akan headin ke teman-teman. Jadi, bantal-bantal ini ada di sini. Dan, ternyata ada setrika. Wow. Lengkap banget ya. Jadi, memang benar-benar homestay ini peduli banget sama teman-teman. Jadi, selain tempatnya bersih, teman-teman di kamar ini, di kamar nomor satu ini, teman-teman disediain satu meja besar. Kemudian, ada ininya nih. Ada setrikanya. Remote-nya ada. Nah, ini dia. Ini remote televisi. Kemudian, yang ini AC. Remote AC. Mau tahu AC-nya? Lihat nih. Jadi, tersedia. Ada televisi. 29 ya. Kalau misalnya, 29 in. Teman-teman bisa nonton TV sambil istirahat. Buku-buku-buku di sini. Telu DC 29 in. AC. Ada AC-nya juga di sini. Kemudian, tempat tidurnya. Wow. Bersih. Nah. Ada bantal sama guling lagi satu di sini. Jadi, teman-teman disini nginep. Disini udah ada bantal, guling gitu. Disini muat lah untuk dua orang. Dua orang dewasa disini. Sama bapak, ibu mungkin. Kalau anak kecil bisa tiga. Nah, yang ini. Kita. Ini ada tambahan lagi bantal ya. Bantal ada tiga lagi. Ini bantal. Jadi, kalau teman-teman tadi kan kita di luar ada kasur tuh. Dua. Ini bantalnya bisa dipakai buat tidur. Jadi, kalau kamar tidurnya memang ada dua. Tetapi, fasilitas untuk tidurnya cukup untuk bersepuluh. Kita coba ke ruangan selanjutnya. Kita lanjut di kamar nomor dua. Ya, sama mirip dengan kamar nomor satu. Di depan pintu langsung kita bisa lihat ada toilet disini. Kita lihat lagi toiletnya. Sama ya, fasilitasnya. Kemudian. Oke. Perbedaannya disini adalah disini tidak pakai sawar. Tempatnya bersih gitu ya. Oke, kita lihat kamarnya. Iya, sama seperti yang di tadi. Sama dengan kamar yang nomor satu tadi. Disini fasilitasnya ada lebih banyak. Disini ada bantal, cooling gitu. Kemudian nih, masih ada remote-remot nih. Ada remote-remot. Remote-remotnya lebih banyak. Oh. Tambahan. Ada center disini. Jadi, emergency. Kalau misalkan nanti listrik mati. Teman-teman tenang aja. Tidak perlu panik. Disini sudah tersedia center. Cadangan. Gitu. Untuk emergency ketika listrik padam. Ya, kita tidak tahu ya. Kapan listrik padam. Disediakan satu meja besar lagi. Teman-teman bisa naruh. Tas. Oleh-oleh dan sebagainya. Memang tidak ada lemari. Tapi sebagai gantinya ini dia. Meja besar. Fasilitasnya sama. Dengan yang di nomor satu. Disini full AC juga. Nih, ada AC. Hidup. Hmm. Televisi 29. In. Langsung dilanjut lagi nih. Kamarnya. Mirip sama yang tadi. Oke, teman-teman. Hmm. Tadi aku sudah di kamar nomor satu. Kemudian kamar nomor dua. Sama ya fasilitasnya. Ada kamar mandi dalam. Bersih. Gitu. Yang kamar nomor satu itu ada shower-nya. Kemudian di semua kamar itu full AC. Semuanya ada AC. Kemudian ada teleponisi. 29 inch. Kemudian. Spring bed. Ini spring bed teman-teman. Spring bed. Oke. Spring bed-nya. Bukan spring bed yang. Kan ada tuh yang gabus. Kemudian yang karet gitu. Nah, yang ini. Yang per itu teman-teman. Jadi enak. Hal paling enak. Kalau menurutku. Kenapa ketika jalan-jalan ke Jogja. Enaknya. Di Hobbs Day. Tapi kalau banyak orang ya. Kalau banyak orang. Aku pribadi. Kalau misalkan banyak orang. Lebih memilih. Di luar sewa vila. Atau. Homes day. Karena bisa. Mua banyak. Ya memang sih. Memang. Tidak semuanya akan tidur di kamar. Ada beberapa yang harus tidur di. Ruang tamu gitu. Tapi no problem. Karena. Kita bisa hemat. Biayanya yang lumayan sekali. Misalkan. Misalkan di hotel berapa. Kita menggunakan vila. Atau vila. Jauh lebih murah. Kalau berbanyak orang. Tapi kalau memang. Tamunya adalah tamu-tamu yang. Henting. Dan memang formal gitu. Ya memang. Hotel. Pilihan bagus. Karena disini kan. Fasilitasnya. Teman-teman bisa bikin. Indomie sendiri. Bisa bikin nasi sendiri. Kalau teman-teman lama gitu. Dua atau tiga hari disini. Teman-teman bisa belajar. Ke pasar masak disini. Habis itu baru jalan-jalan. Atau keperluan di Jogja. Model pintunya sih ya. Aku tadi. Waktu datang. Tadi waktu datang kesini. Aku sudah. Kepikiran untuk. Waktu aku lihat ini. Pertama kali aku seneng ya. Karena aku memang suka. Salah satu pintu-pintu yang modelnya kayak gini nih. Penginapan-penginapan yang lama. Pintunya kayak gini. Pintu depan ya bukan pintu kamar. Jadi. Kalau pintu depan kan. Ventilasinya enak. Jadi kan. Ventilasinya benar-benar. Kita gak cuma ngandelin. Ventilasi yang ada di atas aja. Tapi disini juga ada. Kalau. Siang sih memang. Disini gak ada kipas angin. Tapi. Sebagai gantinya. Semua kamar. Dua kamar tadi. Itu ada AC. Teman-teman. Kalau misalkan. Pingin. AC-an. Itu nanti tinggal masuk di kamar. Dua kamar itu. Di dua kamar itu. Cuasana di Jogja. Sebenernya gak terlalu panas ya. Apalagi. Waktu masih pagi dan sore hari. Itu gak terlalu panas. Siang sih mungkin diantara jam-jam. Dua belas. Sampai jam dua siang. Itu memang agak panas. Oh ya. Fasilitas disini. Sebenernya bukan fasilitas. Disini. Bagi teman-teman yang muslim. Disini deket banget dengan masjid. Oh sayangnya nge-flare ya. Gambarannya tidak terlalu kelihatan. Oh ya itu. Tuh tuh tuh. Tuh tuh tuh. Ini. Oh nanti. Nanti waktu jalan pulang. Aku tunjukin masjidnya. Disini memang ada masjid. Disini ada masjid. Kemudian aksesnya. Kemudian gereja juga di. Jaraknya beberapa. Ratus meter dari sini. Tapi disini udah deket masjid. Wow. Shit. Hujan teman-teman. Padahal aku mau tour di beberapa tempat lagi. Ternyata hujan. Krimis ya. Tapi kita akan lanjut. Tutup lanjut. Karena kita di dalam. Indom. Oh. Tempat makan. Kalau teman-teman males masak. Tadi disitu ada tempat masak. Teman-teman gak. Mau masak indomie atau apa. Teman-teman bisa jalan. Keluar gitu ya. Dari homestay. Nanti ada banyak tempat makan. Disini ada burjo. Gepre. Penyetan. Pecelele. Gitu. Kemudian. Nasi. Nasi padang juga ada. Tapi. Kalau yang kayak. Pecelele malam ya adanya. Kalau siang gak ada. Tapi masih bisa. Kalau burjo 24 jam. Teman-teman tenang aja. Teman-teman tinggal keluar sebentar. Jalan kaki. Teman-teman udah bisa ketemu burjo dan makan. Oke. Tadi aku udah tanya sih sama Adan. Bos. Wistay. Khusus. Yang di. Untuk. Untuk. Homestay. Yang tipe WD4 ini. Dibanderol. 425 ribu. Satu harinya. Satu hari satu malam. Oke. Aku rasa. Room tour kita hari ini udah selesai ya. Kita udah lihat banyak. Kita tadi udah lihat fasilitasnya. Sudah lihat kamar mandinya. Kita udah lihat kamarnya. Dan kamarnya ada AC. Ada AC. Ada televisi. Kemudian kita lihat ada dapur. Peralatan dapur juga udah lengkap. Nah. Mungkin itu dulu. Room tour kita hari ini. Kita jumpa di. Room tour selanjutnya. Kalau ke Jogja. Nginep di mana? Nginep di sini aja. Saya Renta Uang. Bye bye. Tadi tuh aku di awal ngomong. Kalau ini. Homestay ini adalah CC2. Jadi. Maksudnya tuh gini. Itu ternyata. Waktu aku ngobrol-ngobrol. Sama bosnya. Dan juga CSnya. Ternyata. Disebutnya CC2. Itu waktu di office. Tapi kalau. Di webnya. Itu. WD4. Gitu ya. Jadi teman-teman. Kalau mau. Cari profilnya. Di websitenya. Itu di. Di websitenya. Nanti ada. Seri yang WD4. Di daerah condong catur. Nah itu. Untuk. Untuk homestay yang ini. Oke. Aku. Aku benerin ya. Tadi aku salah ucap. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tadi aku. Kita lihat.